Bapak KTP, KTA-nya kemarin Pak Boleh kamu bicara hak, boleh saya bicara hak nanti Saya juga disini punya hak Setelah kejadian di Simalungun, Sumatera Utara, wartawan ditembak mati, dan di Gorontalo wartawan dibaca OTK Kini intimidasi dan penganiayaan menimpa wartawan di Majalengka, Jawa Barat, menurut video yang beredar, Persekusi Intimidasi dan penganiayaan menimpa, Sulaiman wartawan dari media tabloid, cetak dan online, fokus berita Indonesia, FBI, dan wartawan Arta Jabar Peristiwa tersebut terjadi di kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Ketika wartawan akan melakukan klarifikasi terkait tentang pemberitaan, namun hal yang terjadi malah diintimidasi oleh beberapa oknum ormas Bahkan terlihat di video terjadi pemukulan kepada wartawan, hingga menyebabkan luka di bagian wajah Dan keluar kata-kata binatang yang diucapkan oleh oknum ormas kepada wartawan Menanggapi kejadian tersebut, N. Mujianto selaku pimpinan media tabloid FBI, cetak dan online, ketika dikonfirmasi insan media Menyampaikan, kalau dirinya baru tahu kejadian tersebut setelah korban atas nama Sulaiman anggota wartawan FBI via telepon Menyampaikan kalau dirinya dapat persekusi, intimidasi, penganiayaan sampai pemukulan oleh orang tak dikenal Yang datang ke desa tersebut, saat dirinya ingin melakukan konfirmasi sambil silaturahmi ke desa dan akibat kejadian tersebut Korban langsung mendatangi Polres Majalengka melaporkan penganiayaan ke pihak penegak hukum dan sudah dalam penanganan pihak kepolisian Polres Majalengka dan informasi dari korban pihaknya lagi menjalani visum Kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang tugas pokok Pers Informasinya sudah melakukan visum dan pelaporan ke Polres Majalengka Kami dari redaksi menunggu langkah Langkah yang akan dilakukan oleh Polres Majalengka dalam menangani kejadian yang menimpa Wartawan kami, dan kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang tugas pokok Pers Jelas Mujianto Senin, tanggal 28 Juni 2021 Dan dirinya meminta kepada jajaran Polres Majalengka untuk sigap dan menindak lanjuti kejadian ini Menindak Oknum Ormas dan siapa aktor intelektual yang mengundang Oknum Ormas tersebut Dan tetap mengacu kepada undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999 Yang menghalang, halangi tugas wartawan dalam melaksanakan kejurnalistikan sesuai tugas pokok dan fungsi Pers Tambah Mujianto Video kejadian tersebut kini sedang viral di berbagai grup WhatsApp Insan Pers di Nusantara, dan sangat mengecam atas tindakan Oknum Ormas tersebut Dan meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Majalengka agar segera menindak lanjuti kejadian tersebut Agar tidak terulang kembali dan menyakiti hati Insan Pers di Indonesia, dari Bekasi Metro Update TV Daeng melaporkan Gini saya mau tanya sama anda Undang-undang nomor berapa itu? Apa, bendera sobek dipinta duit? Apa yang minta duit? Saya gak minta duit? Gak minta duit? Saksin, saksin lah, saksin lah Saksin? Saya minta dipinta duit ke monyet-monyet dia? Saksin, 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 saksin Saksin, 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 saksin Oke, meneru biasa Eh, jujur Jujur Iron Man Kalo jajaknya jajaknya, itu jajaknya dikira Benar-benar menjelaskan Jujur, Bang Tapi bisa dikira Aku akan sudah dikira Tidak, kalau punya alat ini Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Karena dia, aku akan mendapatkan Kalau tidak menjajaknya, tidak, tidak, tidak Amon, ada yang ada yang ada Kalau pernah, MID-YEA, Bang Biasanya dikira, mana tidak menjajak Bagaimana, tidak menjajak, tidak, tidak, tidak Kamu não menjajak, karena menjajak Bagaimana, tidak menjajak, tidak, tidak Ini hargaannya Ini hargaannya soh karena saya lakukan saya sekali ngacung ulangan saka-saka ituinnya soh soh singtar tim soh siap bawah siap soh kita coba kita cobalh kita coba kita coba coba perempukan perempuan ngasih tapi kalian, siapa jangan mencari agar kata sangat yang sekarang jadi Terima kasih.